Jumpa kembali dengan anak-anak bapak di Gen B School. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap semangat belajar sempuanya. Dan juga bapak sudah terima beberapa video dari anak-anak bapak. Sangat bagus-bagus. Tapi ada juga yang belum memberikan video-videonya. Segera dikirim ya nanya. Supaya bapak tahu bagaimana kalian sudah mampu atau tidak untuk menggunakan sempuanya. Ya pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya mengenai rumus tambah lima. Karena kemarin sudah bapak perkenalkan. Pada saat ini kita akan lakukan untuk pendalaman materi. Ya tapi sebelumnya kita awali dulu dengan posisi di sempuanya. Ya bapak kan sudah ajarkan aba-aba di dalam memegang sempuanya yang benar. Ya ada tiga aba-aba. Yang pertama posisi siap. Ya sedia. Tangan kiri pegang sempuanya. Tangan kanan letakkan di rumah adik. Jadi benar-benar letakkan di rumah adik. Pisahkan. Ya pisahkan. Dari kanan ke kiri. Kembali ke rumah adik. Mulai. Nah kita kalau sudah posisi mulai. Maka kita sudah mulai bisa mengerjakan soal. Jadi tetap tangan kiri ini memegang sempuanya. Itu sikap memegang sempuanya yang benar. Oke bapak ulangi sekarang lagi ya. Posisi siap. Sedia tangan kiri pegang sempuanya. Tangan kanan pegang pinsil. Jepit rumah adiknya. Pisahkan. Ya pisahkan. Rapikan sempuanya. Kembali ke rumah adik. Mulai. Oke. Jadi itu posisi sempuanya yang benar. Nah kita akan lanjutkan dengan rumus tambah lima. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Dengan pemantapan dari rumus tambah lima. Ya kemarin kan kita sudah tahu ya. Rumus tambah lima. Kita mengenal yang namanya adalah teman kecil. Teman kecil empat. Satu. Teman kecil tiga. Dua. Teman kecil dua. Tiga. Teman kecil satu. Empat. Ya. Jadi sekarang kita akan buat dulu ada lima contoh soal latihan. Ya. Oke. Kita lihat dulu yang pertama. Ingat kata kuncinya. Cukup ingat teman kecil. Itu kata kunci ya. Cukup ingat teman kecil. Turun bersama. Oke. Coba kita lihat nomor satu. Tambah empat. Ya. Nali. Ibu. Jari. Tambah tiga. Nah perhatikan. Di bawah enggak ada. Tapi di atas masih ada lima. Berarti masih cukup. Berarti katakan. Cukup ingat teman kecil tiga. Teman kecil tiga. Dua. Pegang limanya. Tambah lima. Kurang dua. Turunkan bersama. Turun bersama. Kurang lima. Naik. Jari. Kelunjuk. Tambah empat. Oke. Nah perhatikan. Kalau langsung enggak bisa. Tapi ada lima. Ada dua. Ada tujuh sebenarnya yang bisa ditambah. Berarti masih cukup. Cukup ingat teman kecil. Empat. Satu. Tambah lima. Kurang satu. Turun bersama. Ya. Berapa jawabannya? Yes. Enam. Kita tulis. Enam. Oke. Nomor dua. Tambah delapan. Ya. Tambah delapan. Satu kan. Lima. Enam. 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 Lima. Dan tiga. Kurang lima. Naik. Jari. Pelunjuk. Tambah satu. Naik. Ibu. Jari. Tambah satu. Oh. Enggak bisa pak. Dari bawah. Tapi di atas. Biji lima. Masih senyum-senyum di atas. Ya kan. Berarti masih cukup. Cukup pak. Ingat. Tambah kecil. Satu. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tambah lima. Kurang empat. Turun bersama. Ya. Berapa jawabannya? Yes. Lima. Oke kita lihat nomor tiga ya. Nomor tiga. Tambah sembilan. Satu. Kan. Kurang tujuh. Ya lima. Enam tujuh. Biji. Satu. Kan. Tambah dua. Naik. Ibu. Jari. Tambah dua. Ah. Enggak bisa pak. Oh. Lima. Masih ada di atas. Lagi senyum-senyum dia. Cukup ingat teman. Kecil dua. Tiga. Tambah lima. Kurang tiga. Turun bersama. Ya. Berapa jawabannya? Yes. Enam. Oke. Nomor empat. Ya. Tambah enam. Satukan. Kurang lima. Nggak problem pak. Naik jari. Pelunjung. Tambah tiga. Ah. Enggak masalah pak. Masih ada tiga di bawah. Naik. Ibu. Jari. Tambah empat. Oh. Nggak bisa dari bawah pak. Ah. Di atas biji limanya. Siap. Membatu. Katakan. Cukup ingat teman kecil. Empat. Satu. Tambah lima. Kurang satu. Turun bersama. Berapa jawabannya? Ya. Yes. Delapan. Delapan. Oke. Terakhir. Contoh. Tambah sembilan. Satukan. Kurang lima. Naik jari. Terlunjung. Tambah empat. Oh. Ah. Masih ada lima pak. Cukup ingat teman kecil. Empat. Satu. Tambah lima. Kurang satu. Turun bersama. Kurang tujuh. Lima. Enam. Tujuh. Ya. Pi. Sa. Kan. Ya. Berapa jawabannya? Yes. Satu. Oke. Gitu ya. Jadi. Demikian. Contoh soal latihan. Dari rumus tambah lima. Untuk pemantapan nanti. Ya. Untuk pemantapan. Oke. Tugas kalian ya. Kemarin udah dikerjakan. Ya. Dari buku. Buku semkuanya. Buku latihan. Udah kita kerjakan. Halaman satu. Dan halaman dua. Nah. Kita lanjutkan nanti. Halaman tiga. Dan halaman empat. Di halaman tiga. Itu sebenarnya masih rumus tambah kurang singkat. Ini pemantapan untuk rumus tambah kurang singkat. Masuklah nanti ke halaman empat. Itu sudah masuk rumus tambah lima. Ya. Jadi tugas kita halaman tiga. Dan halaman empat. Oke. Dan. Sebagai. Ya. Bukti bahwa kalian sudah memahami rumus tambah lima. Tetap kirimkan. Video singkat. Jadi kalau Bapak katakan video singkat. Ya singkat aja. Ya. Video singkat. Dari. Soal-soal yang Bapak berikan. Boleh nanti dipilih dari halaman. Empat. Boleh. Dari halaman empat juga boleh. Ya. Dari sini juga. Boleh. Terserah. Ya. Jadi lima soal aja Bapak batas ya. Lima soal untuk latihan. Jadi. Jangan. Dipideokan semua. Ya. Jangan dipideokan. Cukup lima soal. Bapak nanti udah tau. Apakah. Kalian itu. Sudah paham atau tidak. Mengenai. Rumus tambah lima. Demikian. Ya. Video tutorial kita untuk pemantapan. Rumus tambah lima. Mudah-mudahan. Kalian dapat lebih paham lagi. Tetap semangat untuk belajar sempua. Bagi yang sudah mengirimkan video-videonya. Dan juga. PR-nya. Bapak. Berikan jempol untuk pelian. Bagi yang belum. Ya. Tetap. Bapak tunggu. Supaya. Pelian juga. Bisa menjadi jagoan-jagoan sempua. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.